subscribe dulu guys sebagai lambang pertemanan kita Halo selamat berbahagia pada kita semua kali ini saya akan sering dengan teman-teman cara mengatasi internet yang rusak speaker yang rusak atau son yang rusak menggunakan drift booster video sebelumnya akan sudah kita install di bagian drift boosternya dan disini kita hidupkan internetnya ya kita hubungkan dulu ke internet dan disini drift booster saya itu kan masih free atau gratis dan kita akan menjadikan drift booster yang free ini menjadi premium dan disini kita hubungkan dulu ke internet ya dan untuk teman-teman yang mau menjadikan drift boosternya menjadi premium simak saja videonya sampai akhir ya dan disini jangan lupa untuk bagian Windows security nya kita matikan Hai ini kita matikan dulu agar proses menginstall yang premiumnya tidak gagal agar berhasil dan disini saya matikan dulu untuk update and security nya kita matikan dulu dan matikan juga antivirus yang terpasang di laptop kita pokoknya kita matikan semua yang terhubung yang mengakibatkan gagal untuk installnya disini saya matikan dulu di bagian update and security nya disini kan saya juga ada antivirus dan disini kan drift boosternya masih free dan disini ada sebuah error nanti akan saya kirim di saya sertakan juga di deskripsi nanti ya ubit driver ini ini yang ini yang ini yang pro 9.2 ini kita ekstrak here dan kita buka disini ada dua folder Hai ada dua buah dan disini ada untuk aplikasinya dan ada untuk kode aktifasinya Hai dan kita matikan juga hafaz antivirusnya ini nih saya matikan dulu agar prosesnya tidak gagal nantinya dan disini untuk antivirus sudah mati atau sudah merah centangnya dan kita langsung kita install drift boosternya ini aplikasinya yang disetap nih ini ada aktifasinya di notepad Hai langsung kita klik kanan di bagian drift booster setup ini kita klik kanan langsung saja kita run administrator Hai ini masih proses Hai dan kita yes Hai nah ini masih proses untuk menginstall drift booster aplikasinya Hai ini saya menggunakan versi yang 9.2 ya Hai ini bisa kita close dulu dan ini masih proses menginstall drift booster 9.2 ini kita tunggu dulu ini masih prosesnya langsung kita install Hai dan jangan lupa di centang ini kita hilangkan centangnya ya baru kita install di bagian sini kita pilih saja yang noteng baru kita pilih next kita next Hai dan disini masih sedang prosesnya sedang berjalan Hai dan kita tunggu dulu di puster ini memperbaiki atau mengatasi masalah error ya untuk itu perlu kita gunakan kemudian Hai ini kelima menurut saya ini kelima menurut saya ini sangat berguna di laptop saya drift boosternya Hai ini masih prosesnya untuk proses ini cukup lumayan lah cepat ya tidak seperti aplikasi yang lain ini sudah hampir selesai Hai ini sudah hampir selesai dan kita tunggu dulu untuk drift boosternya aplikasi ini juga sedikit untuk ukuran drift boosternya kecil tidak terlalu banyak tidak sampai bergiga giga dan ini hampir selesai ini kita tunggu dulu masih proses hai 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 hal ini sudah ini bisa kita noteng saja Hai ini sudah selesai kita menginstal drift boosternya kalau untuk main scan pilih saja scan no untuk teman-teman yang mau main scan mana yang akan di scan dan disini masuk juga notifikasi bahwa sudah start install drift boosternya dan disini kan ribu sternya akan free nanti diarahkan ke browser ini rusaknya langsung kita close saja Hai karena kita disini karena kita disini sudah ada aktifasinya atau kode aktifasinya dan ini proses scan-nya kalau yang beda free sama yang pro kalau yang free itu terbatas untuk memproses scan-nya kalau untuk yang pro langsung ke semuanya langsung ke semuanya fitur-fiturnya lengkap Hai dan disini proses scan di bagian drift boosternya Hai ini ada dua belas yang Hai bermasalah kalau untuk memperbaikinya kita disuruh untuk pro nah karena disini kita sudah punya aktifasi lisensinya kita tidak usah cemas kita bisa main scan ini dan kita buka di notepad yang tadi kita salin dan tetap copy kode aktifasinya setelah kita salin kode aktifasinya langsung kita bisa langsung Hai memperbaikannya kita pilih di bagian aktif now di sini kita pastikan lalu kita aktif dan sukses untuk aktif aktifasinya sukses dan ini masih berjalan dan disini proses menjadi premium yang free tadi nah ini sudah menjadi pro kalau sudah jadi pro bisa langsung saja kita update dan disini ada bluetooth sudah up to update mas pikir juga sistem-sistem device nya juga saya sudah update up to that dan disini ada untuk kita disuruh update-nya ada game-game trover untuk game ini saya tidak menggunakan yang ini bisa kita centangkan kita hilangkan centangnya kalau nggak mau atau tidak kita gunakan ya karena disini saya cuman yang sini yang baterai saja kita saya update dan disini masih proses untuk update-nya untuk baterai kalau yang nggak mau update ini tidak masalah untuk di game-game yang tadi kalau teman-teman yang hobi game mungkin itu wajib untuk mengupdate-nya karena disini saya cuman baterai saja atau sonnya kasih update untuk bagian internetnya juga akan saya update nanti di sini banyak mana yang teman-teman update ini tidak terbatas karena kita sudah mempunyai ini terbatas karena kita akan memperbaiki yang rusak tadi sambil menunggu kita santai dulu ya dan untuk melihat sampai ada luar sayang premium kita ini bisa kita lihat juga ini prosesnya cukup lama ya dan teman-teman bisa lihat di bagian pro ini berlaku 232 hari ternyata sampai akhir tahun ya berlaku yang premium ini di menek lisensi ini berlaku satu tahun kan lumayan untuk memperbaiki yang rusak masalah error kita itu ada 233 hari begitulah caranya sangat mudah dan gampangkan semoga bermanfaat ya terima kasih terima kasih